Pada video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya kita menghitung relasi antara dua data. Jadi kita menghitung apakah ada dua data itu memiliki relasi atau tidak. Nah kita akan menggunakan suatu angka yang kita sebut dengan nama koefisien korelasi. Nah apa itu koefisien korelasi? Saya akan menjelaskan dengan menggunakan data ini. Jadi misalnya saya punya data dari 10 orang, ini berat badannya, dan ini kecepatan larinya. Saya ingin mengetahui apakah ada relasi antara berat badan dan kecepatan lari. Ketika saya plot, sumbu X ini adalah berat badan, dan sumbu Y adalah kecepatan lari, maka saya bisa melihat bahwa ada relasi. Saya bisa melihat. Berat badan makin besar, kecepatannya makin lambat. Berat badannya makin kecil, kecepatannya makin tinggi. Maka saya katakan bahwa ada relasi. Nah kita pakai istilah korelasi. Jadi relasi antara dua data, korelasi. Nah kita ingin menentukan apakah ada relasi atau tidak. Ada korelasi atau tidak dengan menggunakan koefisien korelasi. Nah kalau kita lihat data di sini, misalnya ini antara berat badan dengan suhu tubuh. Saya punya data 10 orang tadi, berat badannya, dan suhu tubuh. Ketika saya plot, saya dapat seperti ini. Kalau saya dapat seperti ini, saya bisa simpulkan bahwa tidak ada relasi antara berat badan dan suhu tubuh. Karena saya lihat tidak ada relasi. Maka korelasinya itu kecil. Kondisi lain seperti ini misalnya. Ini berat badan dengan kekuatan mengangkat beban. Saya lihat, oh, sepertinya ada relasi juga. Jadi ada korelasi antara berat badan dengan kekuatan angkat dari benda. Kekuatan orang itu mengangkat beban. Semakin berat badan tubuhnya besar, dia juga semakin kuat untuk mengangkat beban yang lebih besar. Misalnya seperti itu. Maka saya katakan ini ada korelasinya. Ini data dari data yang lain misalnya. Saya punya berat badan dan ini kecepatan lari. Ada korelasi juga. Nah, saya ingin untuk menemukan satu angka yang bisa mewakili korelasi-korelasi ini. Jadi kalau saya berharap yang ini, maka korelasinya semakin berat, semakin lambat. Jadi berat badan membesar, kecepatan justru menurun. Maka ini korelasinya negatif. Ini tidak ada korelasi. Tidak ada korelasi, maka saya berharap angka korelasinya kecil. Ini ada korelasi, tapi semakin berat, kemampuan angkat semakin besar. Jadi korelasinya positif. Yang ini, korelasinya positif atau negatif? Kita lihat korelasinya negatif. Karena semakin besar, berat badannya, kecepatan larinya semakin kecil. Nah, saya ingin membandingkan yang ini dengan yang ini. Kita akan simpulkan bahwa yang ini lebih berkorelasi. Seperti terdapat dalam satu garis. Sedangkan ini ada korelasi, tapi korelasinya lebih rendah. Jadi, nanti kita akan menemukan yang namanya koefisien korelasi. Koefisien korelasi itu simbolnya nanti R. Maka di sini, kita berharap kita akan dapat nilai R yang negatif. Di sini, kita berharap mendapatkan R-nya bisa positif atau negatif, tapi R-nya sangat kecil, sangat dekat dengan 0. Jadi R-nya sangat dekat dengan 0, entah positif atau negatif. Di sini, karena dia korelasinya positif, maka saya berharap saya akan dapat R yang positif. Bisa mendekati, paling tinggi R-nya 1. Paling rendah R-nya min 1. Di sini, R-nya negatif. Jadi saya berharap R-nya negatif. Nah, kalau kita bandingkan R yang di sini dengan R yang di sini, mungkin saya bisa berharap misalnya R yang di sini mendekati min 1, sedangkan R yang di sini mungkin min 0,8 misalnya. Artinya, saya simpulkan bahwa ada korelasi, korelasinya negatif. Jadi, salah satu makin besar, yang lain makin kecil. Tetapi, korelasinya tidak sebagus korelasi yang ini. Sama-sama negatif juga. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita menghitung korelasi. Nah, pada video sebelumnya, kita sudah menghitung yang namanya R-square. Ketika kita belajar tentang regresi linier, kita sudah bisa menghitung R-square. R-square ini, maka kalau diakarkan, kita akan dapat korelasi. Jadi, R sama dengan akar dari R-square. Jadi, kita cukup menghitung R-square seperti yang kita sudah lakukan dalam regresi linier. Kita akarkan angkanya, maka kita sudah dapat korelasinya. Saya akan contohkan di sini, kalau kita menghitung dengan yang sudah kita pernah lakukan dulu, pakai regresi linier, kita hitung R-square-nya. Jadi, R-square, Anda masih ingat fungsi ini yang kita pakai. Ini non-Y-nya, ini X-nya. Satu, kebetulan ini satu. Maka, akar dari satu, ini R juga sama dengan satu. Jadi, ini R-square, ini R-nya. Jadi, kita dapat R sama dengan satu. Kita bisa hitung langsung R dengan menggunakan fungsi di Excel. Jadi, sama dengan correlation coefficient. Ini sudah ada fungsi di Excel. Antara dua data. Jadi, kita ingin data yang pertama. Kemudian, data yang kedua. Nah, kita ketemu R-nya min 1. Kenapa ini tadi 1? Ini min 1 karena akar dari 1 itu sebenarnya bisa min 1 atau 1. Jadi, di sini kita hitung dengan akar biasa, kita ketemu 1. Tapi, sesungguhnya akarnya adalah min 1 karena korelasinya negatif. Kalau kita menghitung dengan fungsi correlation coefficient dari Excel, maka dia menunjukkan min 1. Saya akan tunjukkan yang ini. Kita mau lihat data ini korelasinya berapa. Korelasinya berapa. Maka, kita hitung koefisien korelasinya antara data ini dan data ini. Kita lihat, min 0,49. Korelasinya jauh dari 1. Kecil. Bagaimana dengan yang ini? Kita berharap korelasinya positif. Kita lihat, 0,993. Jadi, korelasinya positif dan mendekati 1. Bagaimana dengan yang ini? Kita juga berharap koefisien korelasinya negatif. Tapi mungkin bukan 1. Min 0,9894. Jadi, di sini korelasinya negatif. 0,994. Yang sini korelasinya juga negatif, tapi 1. Artinya lebih berkorelasi. Antara berat badan dan kecepatan lari. Yang di sini korelasinya sempurna, tapi negatif karena terbalik. Makin berat, makin lambat. Kalau di sini korelasinya, tingkat kesempurnanya 98,94 persen. Negatif juga karena makin berat, kecepatan larinya makin lambat. Yang ini, makin berat, makin kuat mengangkat, berarti koefisien korelasinya positif dan mendekati 1. Yang ini, tidak jelas ada korelasinya. Koefisien korelasinya min 0,4945. Jadi, korelasinya tidak bagus. Nah, inilah caranya kita menghitung korelasi. Nah, saya ingin menunjukkan rumus untuk kita menghitung korelasi. Kita juga, kita bisa menghitung dari R², kemudian kita akahkan, atau kita menghitung dari persamaan ini. Jadi, sigma dari X kurang X bar, kali Y kurang Y bar, kemudian sigma, akah dari sigma X kurang X bar kuadrat, kali Y kurang Y bar kuadrat. Nah, rumus ini akan kita coba hitung dengan Excel. Jadi, yang ini saya sebut X, yang ini saya sebut Y, kemudian saya perlu X bar-nya. Jadi, sama dengan average dari yang ini, itu X bar, saya copy ke sebelahnya untuk mendapat Y bar. Jadi, saya sudah dapat X bar, dan dapat Y bar. Kemudian, yang saya perlukan adalah, di sini saya perlu X kurang X bar, saya juga perlu Y kurang Y bar, kemudian saya juga perlu X kurang X bar kuadrat, saya perlu Y kurang Y bar kuadrat, kemudian saya butuh X kurang X bar, dikali Y kurang Y bar. Ini yang saya perlukan untuk menghitung koopsien korelasinya. Nah, jadi X kurang X bar, berarti X dikurangi X bar yang ini, supaya 13-nya tidak bergeser, saya buat seperti itu, dan saya copy ke semua ini. Kemudian, saya perlukan Y kurang Y bar, berarti Y dikurangi Y bar. kemudian saya butuh X kurang Y bar kuadrat. Ini saya copy ke bawah, kemudian saya butuh juga Y kurang Y bar kuadrat. kemudian saya butuh X kurang X bar, dikali Y kurang Y bar. Dan saya membutuhkan jumlah dari angka-angka ini. Jadi saya dapat, koopsien korelasi saya adalah sama dengan ini, ini dibagi akar dari ini, ini saya dapat R-nya. Sama seperti yang tadi kita hitung dengan persamaan daripada Excel. Demikinlah cara kita menghitung koopsien korelasi, dan kalau saya ketemu angka koopsien korelasi seperti ini, maka saya tahu, oh, korelasinya negatif, mendekati 1, berarti mendekati sempurna, tapi negatif. Artinya, kalau berat badan tambah besar, kecepatan lari akan tambah kecil. Dan korelasinya mendekati 1, mendekati sempurna. 68,94 persen data berat badan dan kecepatan lari berelasi secara negatif, relasi terbalik. Nah, jadi kita sudah belajar bagaimana caranya kita menghitung koopsien korelasi, dan bagaimana kita memahami koopsien korelasi menggambarkan relasi antara dua data. Jadi koopsien korelasi itu nilainya antara min 1 sampai paling besar 1. Kalau nilainya 1, koopsien korelasi, atau R itu 1, berarti kedua data ini berelasi, dan berelasinya positif. Artinya, kalau yang satu membesar, yang lain juga ikut membesar. Sedangkan kalau R-nya negatif 1, maka berelasi, tapi relasinya negatif. Jadi yang satu membesar, yang satu akan mengecil. Kalau angka koopsien korelasinya mendekati ke angka 0, maka kita akan menunjukkan, berkesimpulan bahwa dua data itu relasi, korelasi antara dua data itu kecil, tidak terlalu besar. Jadi semakin mendekati ke satu, baik itu plus satu atau minus satu, maka ada relasi yang makin kuat, dan relasi itu bisa positif, bisa negatif. Nah, satu hal yang perlu Anda ingat, bahwa relasi antara dua data ini tidak berarti relasinya adalah relasi sebab-akibat. Jadi tidak tentu bahwa X itu menjadi penyebab, Y menjadi akibat. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa, oh berat badan berrelasi dengan kecepatan lari, maka berat badan menjadi penyebab, kecepatan lari menjadi akibatnya, tidak bisa. Karena bisa saja hubungannya itu sebab-akibat, bisa saja akibat-sebab, bisa juga dua hal ini merupakan akibat dari faktor lain. Tapi yang kita bisa dapat dengan koopsien korelasi adalah, mereka dua ini ada relasinya. Relasinya itu bisa sebab-akibat, bisa akibat-sebab, bisa relasi dua-duanya merupakan akibat dari suatu faktor yang lain. Demikianlah caranya kita menghitung koopsien korelasi dan mengartikannya. Saya harap Anda bisa memahami ini dan bisa memakai dalam analisa-analisa Anda.